selamat datang kembali di new dimensi budidaya pepaya tip memilih bibit yang bisa berbuah ada tiga jenis ya bibit jantan bibit betina dan hermaprodit yang bisa berbuah hanya bibit betina perbedaannya bisa diketahui dari bentuk akarnya ya tapi sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol lonceng dan subscribe subscribe guys dan thank you bibit papaya begini bisa menghasilkan buah untuk yang jantan tidak bisa akan menjadi papaya gantung atau papaya bunga kalau yang hermaprodit bisa berbuah tapi cuma satu kepal saja yang pertama kita bedakan bentuk akarnya dahulu kesalahannya biasanya waktu pembedian kurang nutrisi akhirnya pertumbuhan terhambat oke guys kita bongkar dahulu ini benihnya bentuk akar papaya seperti ini ya yang biasa ada akar pokok dan akar serabut penyebab terjadinya menjadi topaya jantan sebenarnya dari awal bibit kalau ditanam ditaburkan seperti ini dalam jumlah banyak akan terjadi kompetisi nutrisi nutrisi kalau satu-satu dalam gelas tadi Insya Allah bisa jadi papaya betina dan bisa berbuah kita carikan papaya betinanya ya wis ini adalah contoh papaya jantan dan petina yang tangan kiri papaya betina tangan kanan papaya jantan terlihat dari akarnya ini dua akar tunggang yang satu cuma akar tunggang untuk lebih jelasnya kita carikan ini akar bawahnya akar yang paling besar ada dua yang lain kan akar serabut untuk firma produk belum ada literasi yang jelas mengenai mengapa terjadi gitu terima kasih selamat maka pun guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati